selamat menikmati sudah mulai berjeliat sudah mulai melakonakan aktivitas walaupun sebagian sekolah membenarkan sistem setengah daring, setengah tempat muka kita berada di kawasan apa nih ya jalan dokter buah muka bulat sekarang atau lebih depannya sekarang kita sudah mulai masukin tema yang tertimpa angkot kali ini yaitu yang lagi viral perjanjian subuh lingkarjasi yang dibuang yang diakjurkan oleh pekerjaan jembatan timah ulafannya berikut ya perjanjian lingkarjasi atau tumbuh lingkarjasi hanyalah sebuah monumen sebuah tubuh peringatan yang berada di kota Padang ada tiga tempat kalau tidak salah saya yang pertama itu ada di kawasan Indarung yang kedua itu ada di kawasan bungus yang ketiga ini di depan kita di kawasan jalan Indarjati ini sekarang lagi viral karena dulu disini ada Tugu hingga Jati yang dibuang yang sekarang lagi perdebatan para ahli sejarah nah posisinya disini lokasinya nah ini sekarang sudah tidak ada lagi karena kelebaran atau pembuatan jalan jembatan ini beda aja jembatan ini Tugu Lingwarjati sudah tidak muncul lagi cukup disayangkan oke kita sudah sampai di Pabing kita akan membahas merjanjian Lungwarjati terlantik 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 kenapa kita sangat menayangkan Tugu tersebut dihancurkan atau nantinya kita tidak tahu pembuatan kota Padang setelah viral ini akan membangun tubuh baru lagi yang lebih jelas dan lebih memberikan edukasi kepada generasi selanjutnya oke yang pertama secara awam aja kita sebagai orang awam kawasan tubuh tadi kalau kalian bertanya tentang apa masyarakat sekitar pak ini lagi dimana pak pak ini dimana sih coba kalian tanya di sekitar camatan tadi dan dia bilang itu adalah sekarang kalian dimengargasi nah apabila tubuh tersebut dihapuskan 5 tahun lagi deh 5 tahun lagi coba deh anak cucu kita anak deh anak kita bertanya limgar jati memang kenapa sih dimengargasi kok namanya limgar jati nah apa yang mau kita jawab oleh anak kita bro kita bilang ini adalah ada tubuh di guna ini ada kegajian digagasi mana tubuhnya memang sepele sebuah tubuh atau pembunuhan tapi ya jas merah itu kata di sini Soekarno bapak buklamatan kita jangan pernah lupakan sejarah untuk kita melah sejarah limgar jati perjanjian limgar jati itu berah dari masuk setelah kemerdekaan Indonesia tahun 45 setelah kemerdekaan 45 perjanjian kemerdekaan diprogramasikan dengan ditandainya kepalahan Jepang dari sekutu secara apa secara de facto nah dimana perjanjian antara Jepang dan sekutu tersebut yaitu menyerahkan daerah-daerah gajahnya termasuk Jepang saat itu menjajah Indonesia nah namun karena momentum dan juga perjuangan rakyat bangsa Indonesia kita telah memproklamasikan kemerdekaan kita pada tahun 45 17 Agustus 45 dan itu sudah mencatupi semua daerah Indonesia dari Sabah sampai Merauke seharusnya itu walaupun nanti Iluantara dan Timur Lepse bergabung di tahun ke-60an nah sekarang kita bahas setelah Jepang menyerah Belanda masih dengan hindi bonceng oleh seputu dari Inggris Australia sama Jerman juga kalau gak salah jadi saya kalau salah mereka mulai masuk ke Indonesia itu tahun 46 melalui Muaro atau Perabuan Terubayu juga mereka dibencongi nikah istilahnya membiduki daerah-daerah jajahannya Jepang nah seiring dengan itu karena tidak apa tidak masyarakat tidak terima karena mereka sudah menikah adalah memberikan perlawanan-perlawanan misalnya peristiwa 10 November peristiwa kalau di Padang itu peristiwa si Pangharu kalau bisa jadi juga pembakaran lori di apa di di Ngaru nah setelah ada periapa perlawanan-perlawanan tersebut membuat setelah sekutu mulai kewalahan dan mulai melakukan pendekatan diplomatik dan juga kita tahu pada sejarah dulu dan setelah kemerdekaan itu lebih banyaknya kita bergerangnya melalui perang di perlawanan melalui perjanjian nah perjanjian lidah jati ini menjadikan sebuah awal pengakuan daerah Indonesia atau Sumatera Jawa dan Madura selebihnya yaitu bawasan di Belanda atau pemerintah Belanda punya diawali pada bulan April 1946 pihak Indonesia yang diwakini oleh Sultan Sahrir yang Belanda dari dari Pandu yang dari Inggris dari Smermo atau Smerhom atau Smerhom atau Smerhom mengentekati tiga kesepakatan yaitu pengakuan daerah Indonesia secara patah batas negarjati yang tadi Sumatera Jawa dan Madura Sumatera pun dibagi tengah juga dibagi dua yang kedua bukan negar arif yang ketiga itu apa yang saya lupa nah sekarang kita hubungkan dengan kugul lingarjati yang hancur sekarang ini kugul lingarjati yang hancur sekarang ini adalah banyak jarak besar yang terjadi yang pertama karena daerah Cep dan apa Belanda atau Sekutu yaitu daerah mulai dari Kota Padang sendiri sampai berbatas Kepating sampai berbatas Disimpang Kepas Mubek sampai berbatas di Bungutu Kabung itu adalah daerah kantong yang sesuatu jadi para pejuang dan para pemerintah yang berdaulat disuruh keluar dari dari daerah kantong tersebut dan beriwa itu berdampak kepada meninggalnya Wali Kota Kedua Bapak Baginda Adjishan karena pihak Belanda sudah menyuruh keluar dari apa dari daerah kantong yang diakui dalam perjanjian Liga Jati disuruh keluar namun karena apa Bapak Baginda Adjishan masih masih keras atau menentang untuk keluar dan akhirnya terjadilah penculikan Wali Kota ini di daerah Ula Tarang dan dibawa ke kawasan Lapai tadi kemarin yang kita bahas dan akhirnya terbunuhlah itu semua dari perjuang luar Jati nah itu adalah dampak sejarah yang akan terlumpatan apabila itu dilakukan dan juga khususnya Kota Tadar Monumen Mingar Jati tertubur dahulunya pemerintahan napas sekutu mendekati warga Kota Tadar khususnya Bapak Baginda Adjishan memberikan kekuasaan penuh kepada beliau yaitu daerah istimewa Sumatera Barat Bisba kalau tidak salah saya Bisban Bisba kalau tidak salah saya nah mungkin ini tidak ada di dalam pelajaran nasional apabila ini dihapus sangat ditayangkan sekali sebuah sejarah pengakuan dan juga sejarah rantai sejarah perjuangan kemadukan kita dihapus atau dihilangkan dan saya harap melalui channel ini juga saya Oktau Hali melalui channel YouTube ini dan saya selaku penelitian atau pelaku pelaku secara membawa konten secara di konten saya sangat memohon kepada pemerintahan Kota Padang membentang permisi Sumatera Barat Perni Mas sejarah atau dinas kebudayaan memohon dibangun kembali suku perjanjian linggar yati sangat disayangkan apabila sejarah ini kita hapus dan kita hilangkan saya mohon sekali Tepak Wali Kota dan Tepak Dinas terbaik tolong dengarkan aspirasi kami sebagai pemuda melaku sejarah oke sampai sekian dulu nah kita akan kita mengalui Cunggu Dugasaki awal Kipiral sekarang dari perjalanan kita dari Cunggu Hittan tadi atau daerah Tawasan Tapping menuju perbatasan Kota Padang dengan Padyaman nah ini di depan adalah perbatasan jangan lupa komen like dan subscribe dan saya mohon maaf sekali kalau ada penyampaian saya tadi yang salah dan tidak sesuai dengan sempatnya saya mohon maaf akhir kalam mobil Taufik Assalamualaikum mohon maaf ada kesalahan jangan lupa like komen dan subscribe see you sub indo by broth3rmax